Ratu Iblis, Saintes, kamu akhirnya di sini. Utusan setan besar dan yang lainnya, yang berada di ambang kematian, menghela nafas lega ketika mereka melihat dua wanita bertopeng setan berjalan keluar dari susunan teleportasi. Mereka terkejut dan berteriak keras. Sekelompok sampah, Anda memiliki begitu banyak ahli dan membuat jebakan yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, Anda masih diburu dan rute pelarian Anda disegel. Jika bukan karena nilai Anda, sampah seperti Anda tidak akan layak bantuan saya dan Saintes. Ratu Iblis, yang memiliki sosok menggerahkan dan pesona dewasa seperti buah persik, menguliahi mereka dengan dingin tanpa jejak emosi. Itu kamu. Kaulah yang melukaiku dengan parah dan mengendalikan jiwaku, Zheng Biwe mengertakkan gigi dan berkata ketika dia mengenali pesona dewasa Ratu Iblis, yang hampir menghancurkannya. Zheng Biwe, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak pernah berharap kamu bisa memecahkan segel jiwa yang aku tempatkan di pikiranmu. Ratu Infernal memandang dengan dingin ke arah Zheng Biwe yang marah. Dia tidak senang atau sedih saat dia berbicara perlahan. Aku bersumpah bahwa aku akan mengembalikan kerusakan yang disebabkan klan Iblis sejatimu ke istana biyuku seratus kali lipat, Zheng Biwe bersumpah dengan gigi terkatuk. Zheng Biwe, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Jika aku bisa menangkapmu sekali, aku bisa menangkapmu lagi. Namun, aku sudah kehilangan minat padamu. Kali ini, aku secara pribadi akan menghancurkanmu dan mengirimmu ke neraka, kata Ratu Iblis dengan niat membunuh. King Tian, Yixian, tetap di sini. Kalian semua, cepat tinggalkan istana biyuku. Kemunculan Ratu Iblis dan orang suci yang tiba-tiba merupakan ancaman yang terlalu besar. Untuk menghindari korban yang tidak perlu, Kang Sung Chen memerintahkan dengan keras. Senior, kami akan tinggal dan membantumu. Ye Chen Feng berkata tanpa mundur saat dia menatap saintes, yang tidak diketahui asalnya tetapi memberinya perasaan yang akrab. Tidak, mereka berdua terlalu mengancam. Kamu tidak bisa tinggal di sini, Kang Sung Chen langsung menolak. Jangan pergi, tinggalkan hidupmu di sini. Ketika Infernal Queen melihat bahwa Jiang dan Bai ingin mundur, dia dengan cepat menyatu dengan kekuatan binatang spiritualnya. Kekuatan mencekik meletus dari tubuhnya yang montok. Saat berikutnya, tubuh Infernal Queen kabur saat dia tiba-tiba melancarkan serangan mematikan pada ahli keluarga Jiang dan Bai, berharap untuk membunuh mereka semua. Tapak Bintang Bulan Matahari Saat Infernal Queen hendak menyerang, Kang Sung Chen, yang bereaksi cepat, tiba-tiba muncul di depan lintasan serangannya. Dia menyerang dengan tangan besar yang dipenuhi dengan kekuatan matahari, bulan, dan bintang, menyebabkan ruang di sekelilingnya bergetar hebat saat dia menyerang Infernal Queen. Saat matahari, bulan, dan telapak bintang mendekat, Permaisuri Iblis, yang tidak melambat, melontarkan pukulan. Sinar kepalan yang menakutkan dengan ekor Iblis yang panjang langsung meledakkan Sun, Moon, dan Stars Palem, dan kemudian membombardir Kang Sung Chen, memaksanya untuk menyerang secara berurutan sebelum akhirnya menghalau serangan Permaisuri Iblis. Sangat kuat. Melihat bahwa Kang Sung Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan tatap muka dengan Permaisuri Iblis, Zheng Biwe dengan cepat muncul di udara dan bertarung berdampingan dengan Kang Sung Chen, menghadapi Permaisuri Iblis yang tak terduga. Adapun Bai Feng, Bai Qingtian, dan Jiang Yixian, yang memiliki ekspresi muram di wajah mereka, mereka memandang perawan suci, yang memiliki sosok sempurna dan tampak tanpa cacat. Mereka berjaga-jaga terhadap serangan diam-diamnya. Kalian, tahan mereka untukku, Sang Saintes memerintahkan utusan setan besar, utusan setan darah, dan yang lainnya. Meskipun utusan setan besar dan yang lainnya terluka parah dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang, mereka tidak berani melanggar perintah orang suci, yang memiliki status luar biasa. Mengabaikan luka mereka, mereka mengendalikan artefak tau masing-masing untuk melancarkan serangan sengit ke Bai Feng dan yang lainnya. Ketika utusan setan besar dan yang lainnya menyerang, orang suci itu bergerak. Dia mengambil langkah maju, meninggalkan bayangan saat dia tiba-tiba muncul di depan Ye Chen Feng. Dia mengulurkan tangannya yang putih dan lembut dan menekannya ke dada Ye Chen Feng. Seperti yang diharapkan, matanya tertuju padaku. Ketika orang suci muncul, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa auranya telah mengunci dirinya. Oleh karena itu, Ye Chen Feng sudah siap. Saat dia menyerang, dia segera menggunakan langkah pedang untuk menghindar. Reaksi Ye Chen Feng sangat cepat, tetapi kecepatan serangan Saintes bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia menekan delapan telapak tangan Dao Will, menutup ruang Ye Chen Feng untuk menghindar. Hidupnya dalam bahaya. Suan Ming Ekstrim Dao Bayangan Air Naga Ilusi Tidak dapat mengelak, beberapa Dao Wills menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Dia menyerang dengan kekuatan Suan Ming dengan satu tangan dan bayangan air seperti naga dengan tangan lainnya. Dia membangkitkan kekosongan untuk melawan telapak tangan Dao Will Saintes. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan keras terdengar. Kekuatan mistik ekstrim dan bayangan air Naga Ilusi keduanya hancur. Ye Chen Feng terpesona oleh kekuatan sisa yang menakutkan dari kehendak jalan. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Iblis gila, cepat dan selamatkan Cheng Feng. Dia dalam bahaya. Kang Sung Chen, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan seperti gelombang ratu iblis, melihat Ye Chen Feng diterbangkan oleh orang suci. Jantungnya menegang saat dia berteriak pada Bai Feng. Namun, di bawah serangan habis-habisan dari duta besar setan, duta besar setan darah, duta besar setan hitam dan putih, Bai Feng terjerat dengan kuat. Dia tidak bisa menyelamatkan Ye Chen Feng dalam waktu singkat. Tinju yang mengejutkan Tuhan. Cermin instan kuno. Bai Feng terjerat oleh Great Demon Ambassador dan yang lainnya, jadi dia tidak bisa menyelamatkan Ye Chen Feng. Pada saat ini, Ikan Roh, Raja Pembantaian, dan Boneka Pedang bergegas ke sisi Ye Chen Feng untuk membantunya menahan serangan orang suci. Namun, kekuatan saintes terlalu menakutkan. Dia merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ye Chen Feng hanya bisa mengandalkan pertahanan suat pupet untuk menahan serangan fatalnya. Hanyan, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Ye Chen Feng mengirim transmisi suara saat dia melawan orang suci. Ketika dia pertama kali melihat orang suci, dia merasa bahwa orang suci dari ras iblis sejati kemungkinan besar adalah Sui Hanyan, yang memiliki hubungan tidak jelas dengannya. Namun, orang suci itu tidak menanggapi transmisi suara Ye Chen Feng. Dia terus menamparkan tangannya yang halus seperti batu giyok, meledakan kekuatan yang bisa menghancurkan kehampaan, menyeperburuk luka Ye Chen Feng dan yang lainnya. Hanyan, aku tahu aku salah memukulmu saat itu, tapi bukankah kamu menciumku? Selanjutnya, saya menyelamatkan Anda. Anda tidak dapat berpikir untuk membunuh saya untuk melampiaskan kemarahan Anda pada masalah sekecil itu, bukan? Untuk mengkonfirmasi tebakannya, Ye Chen Feng terus menyebutkan apa yang terjadi di zona terlarang kehidupan dan perselisihan antara dia dan Sui Hanyan. Seperti yang Ye Chen Feng duga, ketika Ye Chen Feng menyebutkan penghinaan yang dideritanya saat itu, aura orang suci mengalami perubahan halus. Namun, serangannya menjadi lebih ganas. Serangan mengerikan itu langsung mengirim ikan roh terbang beberapa ribu meter jauhnya. Itu dengan keras menabrak tanah, terluka parah. Ye Chen Feng dan Raja Pembantaian juga memuntahkan darah dari gelombang serangan ganas, mundur selangkah demi selangkah. Jika bukan karena boneka pedang menghilangkan sebagian besar serangan, Ye Chen Feng pasti sudah dikalahkan sejak lama. Hanyan, aku tahu itu kamu. Jangan berpura-pura lagi. Jika kamu benar-benar marah karena aku memukulmu saat itu, aku akan membiarkanmu memukulku beberapa kali lagi. Tidak perlu bertarung sampai mati di antara kita. Merasakan perubahan aura orang suci, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa orang suci itu adalah Sui Hanyan. Dia terus-menerus memprovokasi dia, mengganggu pikirannya, dan mencari kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kamu mencari kematian. Bekas lukanya berulang kali disentuh oleh Ye Chen Feng, Sui Hanyan benar-benar marah. Dia mengeluarkan suara yang menusuk tulang dan menggunakan gerakan membunuhnya. Pedang Yin Yang Sui Hanyan menggunakan satu tangan untuk membentuk Yin dan tangan lainnya untuk membentuk Yang, membentuk dua pedang Yin Yang. Mereka memotong kekosongan dan menebas ke arah Ye Chen Feng dan Raja Pembantaian. Boneka Pedang, Pertahankan! Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang di depannya, meminjam pertahanannya untuk memblokir serangan fatal pedang Yin Yang. Merasakan kekuatan mengerikan dari jurus pembunuhan Sui Hanyan, Raja Pembantaian terus-menerus memuntahkan esensi darah ke cermin instan kuno, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan pedang Yin Yang. Ledakan, ledakan, dua suara keras terdengar, dan ruang bergetar dua kali. Menghadapi serangan pedang Yin Yang, boneka pedang tidak bergerak sama sekali. Namun, Raja Pembantaian, yang memegang cermin instan kuno, terlempar ribuan meter jauhnya, terluka parah seperti ikan roh. Ikan roh dan Raja Pembantaian terluka parah satu demi satu, membuat situasi Ye Chen Feng semakin berbahaya. Dia tidak tahu mengapa Sui Hanyan ingin membunuhnya begitu dia melihatnya. 812 Hanyan, jika kamu tidak berhenti sekarang, jangan salahkan aku karena menggunakan roh senjata ilahi untuk berurusan denganmu. Meskipun Ye Chen Feng tidak mau mengungkap rahasia besar sembilan naga Giyok Anulus, dia tidak punya pilihan selain menggunakan roh senjata ilahi untuk mengancam Sui Hanyan. Palu setan gila. Mendengar peringatan Ye Chen Feng, Sui Hanyan tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia memanggil Dao Tresor Mad Devil Hammer miliknya dan menghancurkannya di Ye Chen Feng, memaksanya untuk menggunakan suat pupet untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun, di bawah serangan berulang Sui Hanyan dengan Mad Devil Hammer, energi suat pupet dengan cepat terkuras. Selanjutnya, langkah pedang Sui Hanyan meningkatkan kecepatannya terlalu cepat. Oleh karena itu, Ye Chen Feng tidak berani menggunakan Nine Dragon jadi Anulus dengan gegabuh, jangan sampai serangannya gagal dan menempatkannya dalam situasi yang lebih berbahaya. Merasa bahwa boneka pedang hanya memiliki sepertiga dari energinya yang tersisa, Ye Chen Feng tidak berani terus menguras energi boneka pedang. Begitu dia kehilangan boneka pedang, serangan Sui Hanyan akan langsung membahayakan nyawanya. Garis keturunan Raja Wali Emas, nyalakan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng menyimpan boneka pedang ke alam semesta. Kemudian, dia menyalakan garis keturunan Raja Wali Emas, ingin mengandalkan kecepatannya untuk menghindari serangan Sui Hanyan. Namun, Sui Hanyan, yang telah menembus kerana kaisar binatang level 6, terlalu menakutkan. Serangannya dengan Mad Devil Hammer terus-menerus mendistorsi kehampaan, memengaruhi kecepatan Ye Chen Feng. Ketika niat Yin Yang Dao Sui Hanyan hendak memukulnya, Ye Chen Feng segera menggunakan langkah pedang, merobek kekosongan yang terdistorsi dan mengelak dengan seluruh kekuatannya. Sui Hanyan, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Kalau tidak, aku pasti akan menelanjangimu, menggantungmu, dan memukul pantatmu. Meskipun Ye Chen Feng tidak merasakan niat membunuh dari Sui Hanyan, setiap serangannya berakibat fatal. Dia mengertakkan gigi dan mentransmisikan suaranya. Hari ini, aku akan memukul pantatmu dulu. Setelah mengatakan itu, Sui Hanyan, yang marah karena malu, meningkatkan frekuensi serangannya. Serangannya menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti gelombang pasang, membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Ledakan Ye Chen Feng yang tidak bisa mengelak diserang oleh wawasan Yin dan Yang Dao dari Sui Hanyan, dan seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali terputus saat ia jatuh dari udara dan dengan keras menabrak tanah, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah berhasil melukai Ye Chen Feng, Sui Hanyan mengendalikan palu setan gila untuk menghancurkan Ye Chen Feng, yang telah jatuh ke dalam lubang, memberikan pukulan fatal padanya. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil Nine Dragon jadi anulus dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, mengendalikannya untuk menahan serangan Mad Demon Hammer. Dong! Ketika palu setan gila menabrak tembok Diok Sembilan Naga, itu menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Kekuatan tolak yang kuat melonjak di permukaan tembok Diok Sembilan Naga, menetralkan serangan fatal iblis gila. Dia benar-benar memiliki harta yang besar pada dirinya. Mata Sui Hanyan, yang tersembunyi di balik topeng perak, menyala. Dia terus mengendalikan Mad Demon Hammer untuk menyerang Ye Chen Feng. Tetapi pada saat ini, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan merobek lubang itu. Memegang tembok Diok Sembilan Naga, dia muncul di udara dan mengandalkan kecepatannya untuk terus menghindari serangan Sui Hanyan. Mari kita lihat apakah langkah pedangmu atau milikku lebih cepat. Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya untuk menghindar sementara Sui Hanyan menggunakan langkah pedangnya untuk mengejar. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya tak berujung di udara, dengan ganas saling silang dan mengisi kekosongan yang kacau dengan ribuan lubang. Sui Hanyan ini seharusnya mengolah langkah pedangnya kerana nuansa. Merasa bahwa langkah pedang Sui Hanyan lebih cepat darinya, Ye Chen Feng mengendalikan jejak otak pemakan dewa untuk menggerakkan langkahnya sambil menggunakan dinding Diok Sembilan Naga untuk bertahan dan menghindar. Sementara jejak otak pemakan dewa menyimpulkan langkah kaki Sui Hanyan, langkah pedang Ye Chen Feng terus meningkat dalam kecepatan, dan potensi tubuhnya terus distimulasi. Tetapi di bawah serangan ganas Sui Hanyan, Ye Chen Feng berada dalam bahaya, dan luka-lukanya semakin parah. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh Ye Chen Feng cukup kuat untuk dibandingkan dengan artefak Dao kelas menengah, serangan terus-menerus Sui Hanyan akan menghancurkan tubuhnya sejak lama. Pedang Langit Kuno Setelah menghancurkan pengepungan utusan setan besar dan yang lainnya, Bai Feng dengan cepat muncul di samping Sui Hanyan. Daoyin dan Yangdan Dao pedang menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi pedang langit kuno saat dia meluncurkan serangan terkuatnya ke Sui Hanyan. Pedang kuno enam jalan menguasai dunia dan memotong kekosongan, membawa serta kekuatan penghancur yang tak tertandingi saat menebas Sui Hanyan yang ganas. Karena serangan Bai Feng begitu kuat, ruang di sekitar Sui Hanyan mulai runtuh, memaksanya untuk menyerah-menyerang Ye Chen Feng dan fokus bertahan melawan serangan Bai Feng. Ledakan Palu iblis gila di tangan Sui Hanyan bertabrakan dengan pedang langit kuno Bai Feng, menciptakan kekuatan destruktif yang sepertinya merobek langit. Setelah menerima pukulan langsung, Bai Feng mengabaikan lukanya dan terus menyerang Sui Hanyan, tidak memberinya kesempatan untuk membunuh Ye Chen Feng. Senior Bai, aku tidak tahu apakah kamu bisa membatasi gerakannya selama satu detik dengan kekuatanmu. Ye Chen Feng dengan cepat menghonsumsi tiga eliksir jiwa tingkat surga. Saat dia menyembuhkan lukanya, dia mengirimkan transmisi suara ke Bai Feng, yang berada dalam kondisi iblis. Jika Bai Feng dapat membatasi gerakan Sui Hanyan, Ye Chen Feng dapat mengendalikan sembilan naga Jade Anulus untuk melancarkan pukulan fatal padanya, melukainya secara serius dalam satu gerakan dan membalikkan situasi. Kekuatannya terlalu menakutkan. Aku tidak bisa membatasi dia dengan kondisi fisikku saat ini. Bai Feng berkata tanpa daya. Aku akan membiarkan boneka pedang membantumu. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang lagi dan berkata, Senior, selama kamu bisa membatasi gerakannya selama satu detik, aku akan bisa melukainya dengan serius. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Saat ini, Bai Feng tidak punya waktu untuk berpikir. Dia bergabung dengan boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan dan bertarung sengit melawan Sui Hanyan. Kang Sung Chen, Zheng Bi Yue, dan Permaisuri Iblis juga dalam keadaan cemas. Mengandalkan kekuatan absolutnya, Permaisuri Iblis membuat serangan gabungan Kang Sung Chen dan Zheng Bi Yue gagal berkali-kali. Serangan baliknya juga menyeperburuk luka Kang Sung Chen dan Zheng Bi Yue. Pada saat ini, keunggulan Permaisuri Iblis di alam terungkap sepenuhnya, membuat Kang Sung Chen dan Zheng Bi Yue semakin cemas. Mereka terus-menerus memikirkan cara untuk membalikkan keadaan. Jika mereka terus menunda, situasi mereka akan menjadi lebih berbahaya. Pedang kuno, tutup ruangnya. Ketika Swat Puppet memblokir serangan terus-menerus dari Mad Devil Hammer, Bai Feng meludahkan seteguk sari darah ke dalam Ancient Sword Defined East. Dia mengendalikan enam pedang kuno dengan cahaya berdarah untuk turun dari langit dan secara paksa menutup ruang di sekitar Sui Hanyan. Kesempatan Bagus Mata Ye Chen Feng berbinar, dia tidak menyanyiakan kesempatan bagus yang diperjuangkan Bai Feng. Dia mengendalikan sembilan naga jadeanulus untuk melancarkan serangan fatal pada Sui Hanyan dan mengakhiri pertempuran. Tiba-tiba, dua lampu dingin muncul. Aura pembunuh yang menakutkan mengunci Ye Chen Feng. Saat berikutnya, dua bayangan samar muncul di depan Ye Chen Feng tanpa peringatan apapun. Dua pedang cahaya yang sangat tajam menusuk dada Ye Chen Feng. Mereka ingin menembus dadanya dan mengakhiri hidupnya. Tidak baik. Ye Chen Feng tidak menyangka masih ada ahli yang bersembunyi di kegelapan menunggu untuk membunuhnya. Selain itu, keterampilan penyembunyian kedua pembunuh ini sangat tinggi sehingga mereka berhasil menipu persepsi jiwa Ye Chen Feng. Pada saat kritis ini, kekuatan fisik Ye Chen Feng benar-benar meletus. Dia dengan cepat melontarkan dua pukulan dan menghancurkannya di ujung pedang yang tajam. Dia membayar harga dengan melukai lengannya untuk menahan serangan pembunuhan dengan paksa. Tiba-tiba, cahaya pedang lain muncul. Itu adalah pedang yang melebihi akal sehat. Seolah-olah pedang ini muncul begitu saja. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Cii. Ye Chen Feng, yang tidak bisa mengelak, ditusuk di dada oleh cahaya pedang ini. Tubuh fisiknya yang kuat langsung ditembus. Cahaya pedang yang menakutkan menembus meridian jantung Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Dan Ye Chen Feng tiba-tiba diserang oleh tiga pembunuh yang sangat kuat. Itu di luar harapan semua orang. Begitu meridian hatinya dihancurkan oleh pedang ini, dia pasti akan terluka parah dan berada di bawah belas kasihan orang lain. 813. Cheng Feng kakak. Cheng Feng kakak. Melihat tubuh Ye Chen Feng ditusuk oleh pedang pembunuh yang menakutkan, Ling Yu, Raja Pembunuh, Fu Qing Shan, dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar dan bergegas tanpa peduli dengan keselamatan mereka sendiri. Bayangan gelap, salah satu dari tiga raja pembunuh di Singluo Sky City. Bai Feng, Kang Sung Chen, dan yang lainnya mengenali asal dari tiga pembunuh yang melancarkan serangan kilat pada Ye Chen Feng. Murid mereka langsung melebar dan mereka tertegun. Ketiga pembunuh itu adalah kartu truf terbesar Singluo Sky City dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski ketiga pembunuh itu jarang menunjukkan diri, setiap kali mereka bergerak, seseorang akan mati. Bahkan seseorang sekuat Kang Sung Chen dan Bai Feng harus mewaspadai ketiga pembunuh itu. Chaos Divine Wood, Pertahankan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood di meridian hatinya untuk memblokir pedang yang mematikan, melindungi meridian jantungnya dan menetralkan pukulan fatal. Pembunuh yang mencoba membunuh Ye Chen Feng dikejutkan oleh pertahanan Chaos Divine Wood. Saat dia hendak melanjutkan serangannya dan hendak membunuh Ye Chen Feng dan merebut sembilan naga Giyok Anulus, Sui Hanyan tiba-tiba bergerak. Dia dengan paksa mengibaskan pedang kuno dan melemparkan Mad Devil Hammer ke si pembunuh. Serangan mengerikan itu memaksasi pembunuh mundur dan menyelamatkan Ye Chen Feng dari ambang kematian. Pembunuhan itu diinterupsi oleh Sui Hanyan, dan dua pembunuh lainnya melanjutkan serangan mereka ke Ye Chen Feng. Dua bayangan pedang yang sangat cepat seperti dua ular beludak yang tersembunyi, memperlihatkan taring mereka dan terus menyerang Ye Chen Feng. Adapun Dark Shadow Assassin yang baru saja dipaksa mundur oleh Sui Hanyan, dia melebur menjadi cahaya hitam yang aneh dan menusukkan pedangnya ke arah Sui Hanyan, tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Ye Chen Feng. Cheng Feng, hati-hati. Kecepatan si pembunuh terlalu cepat, dan Bai Feng tidak bisa menyelamatkan Ye Chen Feng tepat waktu. Dia hanya bisa mengeluarkan raungan yang menakutkan untuk mempengaruhi serangan kedua pembunuh itu. Pada saat kritis, Ye Chen Feng menyulut hati naganya, dan lengannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dia memegang Anulus sembilan naga Giyok di depannya dan memblokir dua pedang fatal itu. Di saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia langsung membakar 3000 tahun masa hidupnya dan meminjam vitalitas tak terbatas untuk menekan luka di tubuhnya. Dia dengan paksa mengangkat ranah kultifasinya ke ranah kaisar kelas 4 binatang tempur. Serahkan hidupmu. Ye Chen Feng, yang kekuatannya meroket, meraung saat dia menginjak pedang. Seperti cahaya pedang yang melayang, kecepatannya mencapai puncaknya saat dia melancarkan serangan balik terhadap pembunuh yang mencoba membunuhnya. Saat pedang menebas, Dao Will, Soul Power, dan kekuatan Ye Chen Feng semuanya telah mencapai puncaknya. Pedang kaisar surgawi yang sangat tajam menebas dari langit dan mengisolasi kehampaan. Seolah-olah gunung pedang yang menakutkan menekan, menyebabkan kedua pembunuh itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak berani menerimanya secara langsung. Tubuh aneh mereka menjadi buram saat mereka mencoba yang terbaik untuk menghindar. Ledakan. Pedang Ye Chen Feng menebas kehampaan, membelah celah besar di kehampaan yang kacau, melepaskan ki hitam yang mengepul. Pedang Ye Chen Feng memaksa kedua pembunuh itu mundur. Pembunuh yang baru saja memblokir suihanyan tiba-tiba berbalik dan menyatu menjadi lintasan serangan yang aneh. Dia menusukkan pedangnya ke punggung Ye Chen Feng. Pengapian garis darah iblis ilahi, seni tubuh emas. Tidak dapat mengelak, Ye Chen Feng meraung dengan marah. Suaranya bergema melalui sembilan langit. Dia menyalakan darah iblis ilahinya lagi dan mengeksekusi seni tubuh emas, meningkatkan pertahanannya hingga ekstrim. Cek! Pedang si pembunuh menusuk tubuh iblis-iblis Ye Chen Feng yang seperti baja. Itu menembus pancaran emas kemerahan, tapi itu tidak mampu menembus tubuh Ye Chen Feng, yang lebih unggul dari artefak Dao kelas menengah biasa. Ye Chen Feng memanfaatkan fondasinya yang kuat dan kekuatan hidupnya yang kuat untuk membalikkan situasi kematian. Dia lolos dari kematian dan memulai serangan baliknya yang putus asa. Kekuatan mengerikan lebih dari 70 juta jin keluar dari tubuhnya. Dia menyalakan roh artefak Kaisar Surgawi dan mengayunkan pedang Kaisar Surgawi, yang dipenuhi dengan aura pedang. Dia menebas ke arah si pembunuh. Tidak dapat mengelak tepat waktu, ekspresi si pembunuh sedikit berubah. Dia menggunakan pedang pembunuh hitamnya untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Dentang! Dua artefak Dao besar bentrok bersama dan segera melonjak dengan percikan api tak terbatas. Terdengar suara benturan yang memekakkan telinga. Kekuatan menakutkan yang berada di luar imajinasi si pembunuh melewati pedang pembunuh hitam dan kelengannya. Itu membuatnya merasa seolah-olah ada gunung yang menabrak tubuhnya. Lengannya mati rasa saat dia dikirim terbang. Kemampuan mistik macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Merasakan kekuatan Ye Chen Feng meroket, Bai Feng, Kang Sung Chen, Bai Qing Tian, dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Dapat dikatakan bahwa keberadaan teknik roh kehidupan berada di luar imajinasi dan pemahaman mereka. Suku setan sejati dan aulah Shen Luo, ikuti aku. Melihat kekuatan Ye Chen Feng meroket, mata Sui hanya mengungkapkan sedikit keterkejutan. Namun, dia tidak menyerang Ye Chen Feng lagi. Sebaliknya, dia memimpin kedua pasukan itu pergi. Mendengar perintah Sui Hanyan, permaisuri iblis, yang mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menekan Kang Sung Chen dan Zheng Bi Yue, terkejut. Namun, dia tidak melanggar perintah Sui Hanyan. Dia dengan tegas meninggalkan Kang Sung Chen dan Zheng Bi Yue dan memimpin para ahli dari True Demon Stribe dan Shen Luo Hol untuk keluar dari Istana Jasper. Melihat ahli suku setan sejati dan Shen Luo Hol terbang menjauh, Kang Sung Chen dan yang lainnya, yang terluka parah dan kelelahan, tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka pergi. Cheng Feng, kami datang untuk membantumu. Kang Sung Chen, Bai Feng, dan yang lainnya dengan cepat mendekat. Mereka ingin membantu Ye Chen Feng menangani tiga pembunuh tak terduga dan membunuh mereka. Tidak perlu, aku bisa menangani mereka sendiri. Senior, kamu hanya perlu menyegel ruang dan jangan biarkan mereka bertiga kabur. Kata Ye Chen Feng dengan semangat juang yang tinggi. Dia baru saja memahami esensi langkah pedang dari Sui Hanyan. Dia tidak sabar untuk menggunakan ketiga pembunuh itu untuk melatih dirinya sendiri dan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Dia mengacungkan pedang Kaisar Surgawi, dan setiap serangan seperti gunung pedang yang runtuh. Kekuatan mengerikan itu benar-benar membalas serangan dari ketiga umbra asasin, memaksa mereka untuk mundur terus-menerus. Serangan balik secepat kilat ketiga pembunuh tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng saat dia menghindari mereka dengan langkah pedangnya. Saat langkah pedang Ye Chen Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dia secara bertahap memahami tahap kedua dari langkah pedang, alam halus. Kecepatannya yang tak terduga membuat ketiga pembunuh itu semakin ketakutan. Tali iblis-iblis langit, tutup ruangnya. Ketika ketiga pembunuh itu tidak dapat menahan serangan kuat Ye Chen Feng dan ingin mundur, lima tali iblis-iblis langit keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menutup ruang tersebut. Pada saat berikutnya, empat niat dao keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka melonjak ke pedang langit kaisar seperti gelombang pasang. Aura pedang yang kuat menyebabkan udara mendidih. Tujuh pedang penghakiman, penghakiman. Ye Chen Feng memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Pedang ringan yang seperti bima sakti di langit berbintang meledak, merobek ruang dan menebas ke arah ketiga pembunuh itu. Merasakan kekuatan ruling sword, wajah ketiga sado asasin sedikit berubah saat mereka mencium bau bahaya yang kuat. Mereka semua menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka untuk menghadapi pedang penguasa yang menjungkir balikkan kehampaan. Ledakan Empat gerakan pembunuhan berbenturan, dan ledakan hebat mengguncang langit dan bumi. Ruang terdistorsi, dan ruang di sekitar mereka berempat menjadi buram. Seolah-olah ruang telah terkoyak. Ketika kekuatan destruktif yang menyapu langit menjadi semakin kuat, ketiga dark sado asasin memuntahkan darah dan terbang mundur dalam badai yang merusak. Sejumlah besar retakan muncul pada armor pertempuran dao artifak tingkat rendah yang mereka kenakan. Setelah menghadapi serangan kuat Ye Chen Feng secara langsung, ketiga pembunuh itu semuanya terluka. Ketika Ye Chen Feng menggunakan teknik jiwa kehidupannya, serangan eksplosifnya sangat mengejutkan semua orang yang hadir. 814 Kuat, terlalu kuat, tiga raja pembunuh yang paling menakutkan di Singluo Sky City sebenarnya ditekan oleh Ye Chen Feng. Kemampuan ilahi seperti apa yang digunakan Ye Chen Feng untuk menjadi begitu kuat? Iya, kemampuan ilahi yang dia gunakan terlalu sombong. Kekuatan tempurnya saat ini mungkin telah melampaui kita. Menyaksikan Ye Chen Feng mengirim ketiga pembunuh itu terbang dan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, bahkan Kang Sung Chen, Bai Feng dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa tiga pembunuh terkuat di Singluo Sky City akan dikalahkan oleh Ye Chen Feng. Raja bintang, apakah kamu tahu latar belakang Ye Chen Feng? Bai Feng menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia bertanya. Dia bilang dia adalah kultifator nakal tanpa sekte apapun. Kang Sung Chen tertawa getir. Itu tidak mungkin. Bai Feng dan Zheng Biue saling memandang dan melihat keterkejutan dan keraguan di mata masing-masing. Pedang Raja, Pedang Surgawi Kaisar Setelah ketiga pembunuh itu dikirim terbang, Ye Chen Feng melanjutkan dengan langkah pedangnya. Empat niat dao besar dan kekuatan 70 juta jin benar-benar dilepaskan. Dia terus menggunakan teknik Pedang Surgawi Kaisar dan menebas mereka dengan Pedang Raja. Dia bertekad untuk membunuh tiga pembunuh yang telah menyergapnya. Saat serangan Ye Chen Feng menjadi semakin ganas, Pedang Raja dan Pedang Surgawi Kaisar bentrok satu sama lain. Ketiga pembunuh itu berada di bawah tekanan besar. Namun, mereka bertiga adalah talenta yang luar biasa. Kekuatan mereka telah mencapai level 5 Combat Beast Emperors. Setelah mereka bertiga berubah menjadi bentuk jiwa binatang dan meningkatkan kekuatan mereka, mereka masih mampu menahan gelombang serangan dari Ye Chen Feng. Seluruh kekosongan terkoyak oleh serangan ganas mereka. Hati naga, power burst. Ketika ketiga pembunuh itu mulai melakukan serangan balik, Ye Chen Feng benar-benar menyulut hati naganya. Kekuatan kidan darah yang melonjak langsung memenuhi seluruh tubuhnya, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Yin. Raungan naga yang menyebabkan langit dan bumi bergetar bisa terdengar. Ye Chen Feng langsung menyatu dengan Aschen dan Celestial Sword, menyebabkan ruang kosong bergejolak. Saat dia menyatu dengan niat daunya, dia seperti meteor yang jatuh ke tanah dan menabrak pembunuh bayangan yang menyodorkan ke arahnya. Ledakan. Dalam tabrakan langsung, wawasan dao dan energi yang melonjak dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya, mengguncangnya hingga dia memuntahkan setegup darah berulang kali. Retakan muncul pada dao artifak assassination SWAT tingkat rendah di tangannya, dan kulit serta daging di lengan kanannya robek terbuka untuk memperlihatkan tulang putih yang mengerikan. Ye Chen Feng melukai berat dark shadow assassin setelah menggunakan teknik Man and Way upon Unity. Dia tidak memberi si pembunuh kesempatan untuk melarikan diri dan mendekatinya dengan langkah pedang. Dia terus-menerus melepaskan dao wheel dan lebih dari 70 juta poin kekuatannya, menyerang dengan sekuat tenaga. Dia bertekad untuk membunuh si pembunuh. Berdengung. Sementara Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, dua dark shadow assassin lainnya menyerang dari kiri dan kanan. Pedang pembunuhan di tangan mereka menelan dengan cahaya pembunuh yang luar biasa saat mereka menyerang tubuh Ye Chen Feng dengan kecepatan kilat, ingin menghentikan serangannya. Ye Chen Feng tidak mengelak atau menghindari serangan keduanya. Dia membiarkan cahaya pembunuh yang luar biasa menyerang tubuhnya yang sebanding dengan artefak dao kelas menengah. Dia kemudian menyerang dark shadow assassin yang berlumuran darah dan mundur. Ki dan pembakaran darah. Serangannya benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng. Dark shadow assassin, yang berada dalam situasi berbahaya, membakar ki dan pembakaran darahnya dengan segala cara, meningkatkan kekuatannya hingga tingkat terbesar saat dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, Ye Chen Feng bertekad untuk membunuhnya. Pegunungan pedang yang merusak menebas dengan ganas, terus-menerus menghancurkan tubuh fisiknya dan menyperburuk luka-lukanya. Pada saat Ye Chen Feng menebas 28 kali, lengan dark shadow assassin telah ditebas oleh Ye Chen Feng, mengubahnya menjadi dua bola kabut berdarah. Melihat rekan mereka dalam bahaya, kedua dark shadow assassins keluar semua, pedang mereka meledak dengan kekuatan untuk memadamkan semua hal saat mereka menikam di kuil Ye Chen Feng. Langkah Pedang Pada saat yang berbahaya ini, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang, seratus pedangnya menyerang dua dark shadow assassin saat dia muncul di belakang dark shadow assassin dan melepaskan serangan mematikan. Dan langkah Ye Chen Feng ini memiliki keanggunan dan kecepatan alam halus. Selas mengejutkan surga kaisar. Pedang surgawi yang tak terkalahkan turun dari langit, menyatu dengan pasukan kaisar, dengan kejam menebas tubuh dark shadow assassin yang terluka parah, menerobos pertahanannya dan membelahnya menjadi dua dari kepala sampai kaki, benar-benar membunuhnya. Kuat, terlalu kuat, salah satu raja pembunuh dari Singluo Heaven City telah dibunuh oleh Ye Chen Feng. Aku pernah mendengar bahwa dark shadow assassins tidak pernah gagal sebelumnya, tapi sekarang mereka telah terbunuh. Pencapaian semacam ini cukup mengejutkan seluruh benua Singluo. Aku ingin tahu apakah satianya akan menjadi marah ketika dia mengetahui bahwa dark shadow assassin yang digunakan untuk mengintimidasi seluruh benua Singluo telah terbunuh. Melihat Ye Chen Feng membunuh dark shadow assassin dengan cara yang mendominasi, semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdebar ketakutan. Sikap mendominasi dan mendominasi Ye Chen Feng tertanam dalam di benak mereka. Setelah membunuh satu dark shadow assassin, Ye Chen Feng yang berlumuran darah meraung. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa energi hidupnya belum memudar, dia melancarkan serangan mematikan kedua dark shadow assassin lainnya, ingin membunuh mereka berdua. Ye Chen Feng menyerang dengan kecepatan penuh. Kedua raja assassin membakar esensi darah mereka untuk menghadapi serangannya. Saat mereka bertiga bermandikan darah, cahaya pembunuh yang mengejutkan muncul, menghancurkan kehampaan saat menembus ke arah Ye Chen Feng. Benar saja, masih ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Ye Chen Feng tidak menggunakan Nine Dragon Jade Anulus karena dia waspada terhadap ahli tak tertandingi yang bersembunyi di kegelapan. Nine Dragon Jade Anulus, musnahkan. Dengan niat membunuh tiada taraf, Ye Chen Feng terus menuangkan kekuatan jiwanya ke Anulus Sembilan Naga Giyok. Seekor naga ganas terbang keluar dari Nine Dragon Jade Anulus, mengaduk-aduk langit dan bumi. Itu menghancurkan cahaya pembunuh dan menyerang seorang wanita bertopeng hantu yang tiba-tiba muncul. Merasakan teror dari Nine Dragon Jade Anulus, wanita bertopeng hantu yang gagal dalam upaya pembunuhannya mengubah gerakannya lagi dan lagi. Sambil menghindar, dia menyerang naga yang menyerang. Namun, Sembilan Naga Giyok Anulus adalah harta suci kelas tertinggi. Meskipun Ye Chen Feng hanya bisa mengerahkan 1 atau 2 persepuluh ribu kekuatannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Sama seperti serangannya benar-benar hancur oleh Naga Perkasa dan dia berada di ambang kematian, dia melemparkan Prasasti Batu Besar di depannya untuk memblokir serangan Anulus Sembilan Naga Giyok. Ledakan. Meskipun kekuatan pertahanan dari Prasasti Batu Besar itu luar biasa, itu masih tidak dapat menahan serangan Anulus Naga Sembilan Naga dan dihancurkan oleh Naga Perkasa. Dan serangan destruktif dari Nine Dragon jadi Anulus sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir, membuat jiwa mereka bergetar, dan tubuh banyak orang bahkan mulai bergetar. Ayo pergi! Menggunakan momen ketika Prasasti Batu Besar memblokir serangan itu, wanita misterius yang tiba-tiba muncul dengan tegas mundur dan keluar dari pengepungan dengan dua Dark Shadow Assassin. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Kang Sung Chen, Bai Feng, Zheng Bi Yue, dan yang lainnya meraung dan mencoba yang terbaik untuk memblokir mereka dengan instrumen Tao dan harta karun Tao yang kuat. Namun, kekuatan wanita misterius yang tiba-tiba muncul itu terlalu menakutkan. Metodenya mencengangkan. Ditambah dengan pembunuhan tanpa bayangan dari dua pembunuh bayangan, mereka dengan cepat menerobos garis pertahanan Jiang Xin Chen dan yang lainnya yang terluka parah dan kelelahan. Mereka menerobos pengepungan. Lansia, jangan mengejar mereka! Meskipun Ye Chen Feng tidak mau menyerah, setelah menggunakan sembilan naga jadeanulus untuk menyerang, tubuh Ye Chen Feng menjadi sangat lemah. Selain itu, kekuatan hidup yang membara mulai memudar. Dalam keputusasaan, dia memanggil Kang Sung Chen dan yang lainnya, membiarkan wanita misterius itu menyelamatkan dua Dark Shadow Assassin dan menghilang ke Cakrawala. 815. Kakak Cheng Feng, apakah kamu baik-baik saja? Merasakan bahwa tubuh Ye Chen Feng sangat lemah, spirit fish yang berlumuran darah segera bergegas ke sisinya, dengan lembut mendukungnya saat dia bertanya dengan gugup. Tenang, aku baik-baik saja. Ye Chen Feng yang berwajah pucat memaksakan senyum dan memaksa dirinya untuk berkata, jangan khawatir. Senior, aku akan menyerahkan masalah membereskan kekacauan ini padamu. Aku akan mengobati lukaku. Tubuh Ye Chen Feng terlalu lemah. Untuk menghindari kecelakaan lagi, dia segera mengambil ikan roh, boneka pedang, Raja Pembantaian, dan Fu Qing Shan dan meninggalkan istana Giyok Hijau. Mereka menemukan tempat yang relatif sepi di istana dan meletakkan formasi 100 pembunuhan untuk mengobati luka mereka. Meskipun Ye Chen Feng telah menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran ini, membunuh Jubah Hijau, Raja Singa Emas, dan Raja Pembunuh dari kota surga Singluo, Sui Han Yan dan pembunuh bayangan telah memberikan luka yang sangat parah padanya. Selain itu, dia telah membakar 3000 tahun umurnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengkonsumsi Fruit of Life untuk pulih. Setelah mengkonsumsi Fruit of Life yang kedua, Ye Chen Feng hanya memiliki satu Fruit of Life yang tersisa. Namun dalam pertarungan hidup dan mati ini, Ye Chen Feng juga mendapatkan banyak manfaat. Tidak hanya Blood Dragon Emperor yang benar-benar menyatu dengan Soul Beast Green Robe, semakin meningkatkan kekuatannya, tetapi Ye Chen Feng juga telah memahami esensi sebenarnya dari alam halus, sangat meningkatkan kecepatannya. Sementara Ye Chen Feng merawat lukanya, Green Jade Palace juga sedang dalam proses pembangunan kembali. Meskipun Istana Giyok Hijau telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, lima murid brilian Zheng Biyue dan beberapa murid Istana Giyok Hijau yang paling menonjol selamat, dan fondasi mereka tidak terguncang. Ini membuat Zheng Biyue semakin berterima kasih kepada Ye Chen Feng. Tanpa Ye Chen Feng, jaring dan para ahli True Demon Race yang tak terhindarkan akan memusnahkan mereka, dan ratusan ribu tahun yayasan Green Jade Palace akan dihancurkan. Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng, yang pada dasarnya pulih dari luka-lukanya dan memulihkan umurnya, keluar dari pengasingan. Kang Sung Chen, Zheng Biyue, dan Bai Feng segera bergegas untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka ketika mereka mendengar bahwa dia telah keluar dari pelatihan tertutupnya. Cheng Feng, kami berhutang lebih banyak padamu sekarang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Meskipun Ye Chen Feng telah kembali menjadi kaisar binatang level 1, Kang Sung Chen dan dua lainnya tidak berani meremehkannya. Mereka memperlakukannya sebagai ahli dengan level yang sama. Secara khusus, dua kartu truf Ye Chen Feng, Life Soul Spell dan Nine Dragon Jade Anulus, memberi mereka kenangan dan kejutan yang tak terhapuskan. Lansia, kamu terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Namun, setelah kita menyelesaikan krisis benua Xing Luo, Aku punya permintaan. Cheng Feng, apa yang kamu ingin kami lakukan? Bai Feng bertanya. Aku ingin kalian bertiga menemaniku melamar. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan berkata, Alasan mengapa keluarga Yue memusuhi Ye Chen Feng dan tidak setuju untuk membiarkan Yue Nichang menikah dengannya adalah karena dia tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Dia tidak bisa membawa manfaat apapun bagi keluarga Yue. Namun, jika Ye Chen Feng menjadi tuan kota Xing Luo Sky City dan membawa Kang Sung Chen dan dua ahli lainnya ke keluarga Yue untuk melamar pernikahan, situasinya akan berbeda. Ajukan pernikahan. Apakah Anda memiliki seseorang dalam pikiran? Bai Feng mengungkapkan ekspresi kecewa dan bertanya dengan keras. Ya, tapi keluarganya tidak menerimaku. Oleh karena itu, aku ingin kalian bertiga mendukungku dan melamarku bersama. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata, F**, kamu berasal dari klan mana? Mereka sebenarnya tidak menerimamu. Apakah mereka buta? Bai Feng segera mengutuk. Dia tidak bisa membayangkan keluarga mana yang begitu buta untuk menolak kejeniusan yang tiada ataranya. Ketika masalah di benua Xing Luo diselesaikan, saya akan memberitahu kalian bertiga secara detail, kata Ye Chen Feng. Baiklah, selama kami bertiga tidak mati, kami akan menemani mu melamar, kata Kang Sung Chen di depan semua orang. Lansia sebenarnya tidak perlu pesimis begitu. Meski kekuatan musuh jauh di atas kita, kita masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan, kata Ye Chen Feng perlahan saat merasakan Kang Sung Chen dan yang lainnya dua ahli tidak percaya diri. Huh, meskipun kita telah memenangkan pertempuran ini, kekuatan musuh jauh di luar imajinasi kita. Zheng Bi Yue menghela nafas pelan dan berkata, jika saya tidak salah, gadis misterius yang muncul di akhir dan menyelamatkan dua dark shadow asasin kemungkinan besar adalah Lian Xing dari Sing Luo Sky City. Dari kecakapan pertempuran yang mengerikan yang dia tunjukkan, dia seharusnya menembus ke kaisar binatang tempur peringkat 6 sebelum kita. Lian Xing, itu sebenarnya dia. Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut. Dia tidak menyangka bahwa gadis misterius yang hampir terbunuh oleh Nine Dragons jadi anulus sebenarnya adalah kekasih kaisar delapan perang pembantaian, Lian Xing, yang pada akhirnya jatuh ke pelukan satianya. Setelah pertempuran ini, saya percaya bahwa suku setan sejati dan Sing Luo Sky City akan pulih untuk jangka waktu tertentu dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Dan jika tiga senior menerobos ke kaisar binatang tempur peringkat 6 selama periode waktu ini, dan Patriark Bai dan Patriark Jiang menerobos ke kaisar binatang tempur peringkat 5, kita akan memiliki kesempatan untuk mengubah situasi, kata Ye Chen Feng. Huh, seberapa sulit untuk menembus ke kaisar binatang tempur peringkat 6. Meskipun aku hanya selebar rambut dari menerobos, aku belum mampu menembus ke kaisar binatang tempur peringkat 6 bahkan setelah menghabiskan hampir 100 tahun, kata Bai Feng dengan desahan lembut setelah mendengar rencana Ye Chen Feng. Namun, mata Kang Sung Chen berbinar, karena dia tahu bahwa Ye Chen Feng memiliki resep pil yang memungkinkan mereka menerobos ke kaisar binatang tempur peringkat 6 dalam waktu singkat. Senior Bai, Senior Zheng, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya memiliki resep pil kuno di tangan saya. Pil ekstrim kaisar dao yang tertulis di atasnya dapat memungkinkan Anda untuk menerobos ke kaisar binatang tempur peringkat 6 dalam waktu singkat. Waktu. Dan saya telah menyebutkan masalah ini kepada Senior Jiang sebelumnya, memintanya untuk membantu saya mengumpulkan bahan roh yang diperlukan untuk meramu pil ekstrim kaisar dao, kata Ye Chen Feng terus terang. Pil ekstrim kaisar dao, Anda memiliki resep pil untuk meramu pil ekstrim kaisar dao. Bai Feng dan Zheng Biue juga pernah mendengar tentang pil ekstrim kaisar dao sebelumnya, jadi mereka tahu khasiat obatnya yang menantang surga. Jika Ye Chen Feng bisa meramu pil ekstrim emperor dao, mereka memang akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke rang 6 combat bis emperor dalam waktu singkat. Iya, tapi bahan roh yang dibutuhkan untuk meramu pil dao kaisar ekstrim relatif jarang, jadi tidak akan mudah untuk mengumpulkan semuanya. Jadi untuk mengumpulkan semuanya, ketika senior mungkin harus membayar mahal, Ye Chen Feng mengangguk dan berkata. Jangan khawatir tentang itu, serahkan saja masalah mengumpulkan bahan roh kepada kami. Bahkan jika kami harus membalikkan seluruh benua sing luo, kami pasti akan mengumpulkan semuanya, Bai Feng berjanji sambil menepuk dadanya. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk dan memberitahu Bai Feng dan yang lainnya tentang bahan roh yang diperlukan untuk meramu pil ekstrim kaisar dao. Oh benar, tiga senior, junior ini ingin pergi untuk jangka waktu tertentu. Jika ketiga senior berhasil mengumpulkan bahan roh yang diperlukan untuk meramu pil ekstrim emperor dao, gunakan saja mutiara komunikasi Anda untuk memberitahu saya. Saya akan buru-buru kembali secepat mungkin. Cheng Feng, kemana kamu pergi? Kang Sung Chen bertanya. Kota surgawi Singluo. Cheng Feng, ini terlalu berbahaya. Jika orang-orang di kota surgawi Singluo mengeksposmu, kamu akan kehilangan nyawamu. Kang Sung Chen dan yang lainnya tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani mempertaruhkan nyawanya pada saat kritis ini dan pergi ke kota surgawi Singluo, jadi mereka segera menasihati. Yakinlah, senior, kami tidak akan gegabuh. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, selain itu, saya juga ingin menggunakan sumber daya budidaya kota surgawi Singluo untuk lebih meningkatkan diri saya. Ini, Kang Sung Chen melihat bahwa Ye Chen Feng telah mengambil keputusan, jadi dia tidak mencoba membujuknya lagi. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, baiklah kalau begitu, ketika kamu pergi ke kota surgawi Singluo, kamu harus sangat berhati-hati. Berhati-hatilah terhadap satianya dan Lian Sing. Jika mereka berdua bergabung, mereka dapat dengan mudah melenyapkan seluruh benua Singluo. Ini, ini sedikit sesuatu dari kami bertiga, terimalah. Mengetahui bahwa kelompok empat Ye Chen Feng sedang menuju ke Steris Sky City, Jiang Xing Chen dan dua lainnya tidak pelit. Mereka memberi kelompok empat Ye Chen Feng banyak pil semangat dan harta untuk melindungi diri mereka sendiri. Lansia, harap berhati-hati, kami akan berangkat sekarang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Kang Sung Chen dan yang lainnya dan diam-diam meninggalkan istana Jasper yang sedang dibangun kembali. Namun, mereka tidak segera berangkat ke Singluo Heavenly City. Sebaliknya, mereka mengikuti peta di tangan Fu Qing Shan dan terbang menuju rahasia terbesar benua Singluo, Mao Solem Kekaisaran Singluo. 816. Chaotic Cloud Peak, akhirnya kita menemukan tempatnya. Ye Chen Feng dan tiga lainnya mengikuti petunjuk peta dan terbang selama lebih dari setengah bulan. Mereka tiba di pegunungan primitif di mana gunung-gunung itu terhubung dan berpotongan satu sama lain. Awan dan kabut bertahan di sekitar pegunungan sepanjang tahun. Air terjun dan pepohonan kuno menutupi pegunungan. Ketika dilihat dari jauh, banyak gunung tinggi menembus ke langit dan melemparkan awan ke dalam kekacauan, dan itu memberikan dampak visual yang sangat kuat. Tempat ini tepatnya adalah Chaotic Cloud Peak, tempat makam Kekaisaran Starnet berada di peta. N. Ada orang di pegunungan. Begitu Ye Chen Feng dan tiga lainnya terbang ke pegunungan dengan medan yang rumit, roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan aura orang-orang di pegunungan. Dia menduga bahwa lokasi mausolem Kekaisaran Singluo telah terungkap. Suku iblis sejati dan kota langit Singluo telah mengirim orang untuk memantau tempat ini. Melewati beberapa mata-mata yang tersembunyi di pegunungan, Ye Chen Feng dan tiga lainnya mengikuti peta dan dengan cepat terbang ke kedalaman Chaotic Cloud Peak. Saat mereka masuk lebih dalam, roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan banyak binatang surgawi yang kuat dan batasan di kedalaman Chaotic Cloud Peak. Terutama larangan kuno di kedalaman pegunungan. Bahkan Ye Chen Feng merasakan bahaya. Untungnya, Ye Chen Feng dan tiga lainnya memiliki peta untuk memandu mereka. Selain persepsi roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat, mereka menghindari semua bahaya dan dengan hati-hati melangkah lebih dalam. Kira-kira sehari kemudian, Ye Chen Feng dan tiga lainnya tiba di bagian terdalam dari Chaotic Cloud Peak menurut peta. Ada sejumlah besar batasan ofensif kuno yang tersembunyi di ruang di sini. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuh mereka, mereka akan diserang oleh larangan dan dibunuh. Semuanya, ikuti aku. Setelah melewati batasan ini, kita akan tiba di pinggiran makam kekaisaran Singluo. Ye Chen Feng melirik peta di tangannya dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar keluar dan menyimpulkan jalan yang aman. Dia memimpin Raja Pembantaian dan tiga lainnya dan bergerak maju melalui lapisan pembatasan. Namun, saat mereka berjalan, ruang di depan mereka benar-benar tertutup oleh batasan yang kuat, menghalangi jalan Ye Chen Feng dan tiga lainnya. Serangga penelan ruang, terserah padamu sekarang. Dengan satu pemikiran, Ye Chen Feng memanggil serangga penelan ruang, binatang surgawi level 7, dan memerintahkannya untuk melahap pembatasan spasial. Itu secara paksa menerobos lorong dan tiba di ujung ruang terbatas, di mana ki spiritual sangat padat. Di sana, mereka melihat pintu masuk ke mausolem kekaisaran di Segel dalam pembatasan yang kuat. Alur Melihat enam alur di gerbang mausolem kekaisaran, Ye Chen Feng tahu bahwa ini adalah enam lubang kunci untuk membuka makam kekaisaran Singluo. Aku ingin tahu apakah sembilan naga Giyok Anulus dapat menembus pintu masuk mausolem kekaisaran Singluo. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil sembilan naga Giyok Anulus. Dia siap menunggu spes swalower bak menerobos batasan formasi. Kemudian, dia akan menyerang pintu masuk mausolem bintang kekaisaran dengan Raja Pembantaian dan yang lainnya, mencoba membukanya dengan paksa. Menyerang Sekitar dua jam kemudian, spes swalower bak menerobos batasan yang menyegel pintu masuk mausolem kekaisaran. Kemudian, Ye Chen Feng dan tiga lainnya, yang menunggu dengan sungguh-sungguh, menggunakan serangan terkuat mereka untuk menyerang pintu gelap makam. Boom-boom-boom. Di bawah serangan sembilan naga Giyok Anulus, cermin momen kuno dan harta karun lainnya, gerbang hitam makam itu meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan mengerikan mengguncang ruang dan menyebabkan banyak retakan muncul. Namun, di bawah serangan yang begitu mengerikan, gerbang hitam makam kekaisaran Singluo tidak bergerak. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Ini sangat kokoh. Melihat gerbang hitam yang tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, Ye Chen Feng terkejut. Setelah serangan itu gagal, Ye Chen Feng dengan cepat duduk di luar makam kekaisaran Singluo. Dia memulihkan kekuatan jiwanya yang hampir habis dan bersiap untuk terus mengendalikan sembilan naga Giyok Anulus. Setelah sekitar setengah hari, Ye Chen Feng memulihkan kekuatan jiwanya. Dia memerintahkan Space Swallowware untuk menelan lubang besar di Restriction Space dan mengendalikan Anulus Giyok Sembilan Naga untuk terus menyerang. Namun, gerbang mau solem kekaisaran tidak bisa ditembus. Tidak peduli bagaimana Ye Chen Feng dan yang lainnya menyerang, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah beberapa kali mencoba, Ye Chen Feng akhirnya menyerah. Makam kekaisaran Singluo ini memang makam orang terkuat di benua Singluo, Kaisar Bintang. Gerbang makamnya begitu kokoh. Aku benar-benar tidak tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Ye Chen Feng melihat gerbang yang tak tertembus dan mendesah pelan. Cheng Feng, saya pikir tempat ini tidak buruk. Kispiritual murni dan sangat tenang. Sangat cocok untuk kultivasi. Mengapa kita tidak berkultivasi di sini sebentar? Ketika kekuatan kita meningkat, kita dapat mencoba menyerang gerbang ini dan lihat apakah kita bisa membukanya. Fu King Shan menyarankan. Baiklah, kalau begitu kita akan berkultivasi di sini selama beberapa hari. Perselisihan internal benua Singluo memungkinkan Ye Chen Feng untuk melihat betapa menakutkannya kota surgawi Singluo dan ras iblis sejati. Jika Ye Chen Feng ingin menghadapi mereka secara langsung dan menjadi tuan kota dari kota surgawi Singluo, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Jika Ye Chen Feng berhasil menerobos kerilem kaisar binatang tempur peringkat 2, dia merasa bahwa dengan kekuatannya, dia harus dapat mengontrol lapisan pertama alam semesta dan memasukinya sesuka hati. Pada saat itu, dengan alam semesta sebagai kartu truf penyelamat hidup, bahkan jika identitasnya terungkap, Ye Chen Feng tidak perlu takut. Bahkan jika Sasatianya dan Lian Sing memiliki metode yang menentang surga, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan alam semesta. Sue He, Paman Ketiga Fu, Ling Er, Tiga pil dao hebat ini untukmu. Cobalah menerobos secepat mungkin. Ye Chen Feng mengeluarkan tiga grit dao pils dan memberikannya kepada Raja Pembantaian dan yang lainnya. Pil dao hebat. Melihat grit dao pil putih susu di tangannya, yang dipenuhi dengan pola pil dan memancarkan aroma yang menyegarkan, Fu Qing Shan mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Setelah melalui serangkaian pertempuran berdarah, kekuatan Fu Qing Shan meningkat pesat. Dalam lingkungan kultivasi yang sangat baik, dia yakin bahwa dia dapat menerobos ke alam kaisar binatang tempur peringkat dua dengan bantuan kekuatan obat pil dao besar dan niat dao. Baiklah, kali ini kita akan mengasingkan diri selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, kita akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke kota surgawi Singluo. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan tiga lainnya menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi di luar Mao Solem ke Kaisaran Singluo dan memulai pengasingan selama tiga bulan. Aku bertanya-tanya berapa banyak dao spirit di Mensein Cold Knight dapat meningkatkan kekuatanku. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan dao spirit yang disegel dengan sejumlah besar pola susunan. Sui Han Yan mampu menerobos ke alam kaisar binatang tempur peringkat enam dalam waktu singkat. Selain menyatu dengan life force dalam jumlah besar di zona terlarang kehidupan, dia juga seharusnya menyempurnakan dao spirit. Oleh karena itu, Ye Chen Feng yakin bahwa dia dapat menerobos ke alam kaisar binatang tempur peringkat dua dengan bantuan roh dao di Mensein Cold Knight. Dao spirit, perbaiki. Ye Chen Feng melepaskan segel pada roh dao dan memotong luka berdarah di dadanya. Dia menekan dao spirit yang mengandung sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya dan mengendalikan deat blaze untuk memperbaikinya. Ledakan. Setelah disempurnakan oleh deat blaze, roh dao segera meletus dengan energi tak terbatas. Seperti gelombang pasang, itu mengalir melalui meridian silang Ye Chen Feng dan mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Energi yang terkandung dalam roh dao sangat menakutkan. Namun, Ye Chen Feng mengandalkan tubuh roh sejatinya yang kuat untuk menahannya. Demoniki, Dao spirit di Mensein Cold Knight memang mengandung demoniki. Ketika roh dao dengan gila-gilaan melepaskan energi tak terbatas, Ye Chen Feng merasakan keberadaan demoniki. Namun, ketika primal chaos divine wood tumbuh, ki iblis yang terkandung dalam roh dao tidak lagi menjadi ancaman baginya. Kayu dewa primal chaos, melahap. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan primal chaos divine wood untuk memperpanjang puluhan ribu akar lima warna di sekujur tubuhnya. Mereka melahapki iblis di meridiannya dan menekan kekuatan roh dao. Setelah itu, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatan Soul Deforming Art-nya ke puncak. Dia dengan gila-gilaan menyempurnakan energi yang dilepaskan oleh roh dao dan menerobos kerilem kaisar binatang tempur peringkat 2. Sangat cepat, lebih dari dua bulan telah berlalu. 817. Setelah memurnikan setengah dari roh dao, kaisar naga darah akhirnya mencapai batasnya. Kekuatan jiwa di tubuhku juga telah mencapai saturasi. Setelah lebih dari dua bulan pemurnian, Ye Chen Feng telah mencapai batas wilayahnya. Fondasi kultifasinya tidak bisa dihancurkan. Semuanya sudah siap. Dengan bantuan roh dao yang kuat, dia mulai menerobos kemacetan. Gemuruh. Ketika Ye Chen Feng mencoba menerobos ke kaisar binatang tempur level 2, awan gelap yang bergulung muncul di ruang di atas kepalanya lagi, menutupi terik matahari. Seluruh ruang gelap gulita. Seperti yang diharapkan, aku telah menarik hukuman surgawi dengan menyempurnakan roh dao yang seharusnya tidak muncul di benua douhun. Merasakan hukuman surgawi dari awan gelap, Ye Chen Feng terbangun dari kultifasinya. Namun, roh dao devil Saint Cold Knight telah sangat lemah setelah bertahun-tahun penindasan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, hukuman surgawi yang ditariknya jauh lebih rendah daripada hukuman surgawi lima elemen dan diagram dao langit dan bumi. Hukuman surgawi. Cheng Feng menerobos ke kaisar binatang tempur level 2 dan menarik hukuman surgawi lagi. Bagaimana dia melakukannya? Fu Qing Shan dan yang lainnya yang berkultifasi juga dibangunkan oleh hukuman surgawi Ye Chen Feng. Fu Qing Shan dan Raja Pembantaian mau tidak mau mengungkapkan ekspresi iri saat mereka melihat awan gelap yang memenuhi langit dan merasakan energi kematian yang terkandung dalam awan kesusahan. Meskipun hukuman surgawi sangat berbahaya, manfaatnya sangat beragam. Mereka tidak berani membayangkan seberapa tinggi pemahaman Ye Chen Feng tentang niat dao setelah menembus ke tingkat 2 kaisar binatang tempur setelah pembaptisan hukuman surgawi. Setelah waktu untuk membakar dupa, Guntur memekakan telinga yang bergema melalui sembilan langit bergema dari dalam awan kesusahan yang tebal, dan itu membuat seluruh caotik Cloud Peak khawatir. Binatang surgawi dan binatang roh di kedalaman pegunungan sangat ketakutan sehingga mereka mulai melarikan diri. Seluruh caotik Cloud Peak jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan mata-mata klan iblis sejati dan bintang surgawi kota Alhaven yang bersembunyi di pegunungan disiagakan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada binatang iblis mengerikan yang mengalami kesengsaraan di kedalaman caotik Cloud Peak? Yang berjatuhan dengan keras, pengintai dari dua kekuatan besar melebarkan mata karena terkejut. Dia di sini. Ye Chen Feng memandang Tribulation Cloud yang berputar cepat di atas kepalanya, menyebabkan perubahan besar di dunia, dan kekuatan menakutkan dari hukuman surgawi berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia membuka matanya yang seperti kilat dan perlahan berdiri. Pada saat ini, seluruh tubuhnya melonjak dengan ki dan darah. Kekuatan di tubuhnya bergulir seperti gelombang besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Suat Wil sangat deras seolah-olah Dewa Pedang telah turun ke dunia fana. Gemuruh Awan kesusahan yang berputar-putar bergetar. Hukuman surgawi, setebal ember air dan mengandung kekuatan dao agung, menerobos awan kesusahan yang tebal. Itu membawa kekuatan destruktif yang tak ada habisnya saat merobek segel kuno yang tersembunyi di caotik Cloud Peak dan membombardir Ye Chen Feng. Mata Ye Chen Feng dipenuhi dengan keberanian saat dia menghadapi serangan destruktif dari hukuman surgawi. Dia melangkah maju dengan pedangnya dan muncul dalam kehampaan, menyambut pembaptisan hukuman surgawi dengan sikap terkuatnya. Ledakan Hukuman surgawi dari jalan agung yang seperti naga membombardir tubuhnya yang kuat, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, dia ditelan. Kekuatan menakutkan dari dao besar itu seperti gelombang pasang, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Itu mengebor ke dalam tubuhnya, ingin menghancurkannya. Niat dao pedang, niat lima dao, niat dao hidup dan mati, niat dao langit dan bumi. Ye Chen Feng, dengan kekuatan fisiknya yang mencengangkan, sama sekali tidak takut saat menghadapi serangan mengerikan dari hukuman surgawi. Dia benar-benar melepaskan niat dao yang telah dia pahami dan mengayunkan tinjunya untuk menerima serangan itu. Dia merobek hukuman surgawi yang menakutkan dan meningkatkan pemahamannya tentang niat dao. Terlalu kuat? Cheng Feng terlalu kuat. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk melewati kesengsaraan. Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia ketika dia menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas 2. Fu Qing Shan sangat terkejut saat melihat Ye Chen Feng menghadapi hukuman surgawi secara langsung. Meskipun Fu Qing Shan telah memahami niat tombak dao dan niat cahaya dao kelapisan surgawi kelima dengan bantuan pil dao besar dan telah berhasil menembus ke ranah kaisar binatang tempur kelas 2, dia merasa bahwa Ye Chen Feng hanya membutuhkan satu bergerak untuk membunuhnya. Setelah menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas 2, Tuan Mudaya seharusnya bisa membunuh kaisar binatang tempur kelas 5 biasa tanpa bantuan dari luar, kata Raja Pembantaian. Dia juga sangat terkesan dengan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng. Berdiri dalam hukuman surgawi, Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga. Ketika dia melepaskan keinginannya yang mengejutkan dari jalan besar dan terus-menerus merobek hukuman surgawi, kekuatan aneh tiba-tiba muncul di dalam hukuman surgawi. Itu menggali ke dalam laut jiwa dan langsung menyerang jiwanya. Serangan jiwa. Ye Chen Feng tidak menyangka hukuman surgawi mengandung serangan jiwa. Dengan jiwanya terluka, kepalanya terasa seperti ditusuk jarum. Kecepatan reaksinya juga sedikit melambat. Seluruh tubuhnya dihancurkan ke tanah oleh hukuman surgawi yang mengerikan. Otak pemakan dewa, lindungi jiwa. Pada saat genting, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk melindungi jiwa. Itu melahap kekuatan misterius yang menyerang jiwa dan menstabilkan tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng maju selangkah. Ratusan pedang ditembakkan pada saat bersamaan. Pola dao berbasis pedang terus berputar di sekitar tubuhnya, menghancurkan hukuman surgawi yang menyerang dengan gila-gilaan. Setelah itu, niat dao langit dan bumi, niat dao lima elemen, dan niat dao kehidupan dan kematian menyatu bersama, membentuk tangan niat dao yang besar. Itu menghadap ke langit dan terus menghancurkan hukuman surgawi yang mengerikan. Ledakan Setelah serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi, tangan dao inten Ye Chen Feng langsung menghancurkan hukuman surgawi yang seperti naga, meledakan lubang besar di awan kesusahan yang tebal. Apa itu? Tangan yang besar? Mungkinkah itu bukan binatang iblis yang mengalami kesengsaraan di kedalaman caotik cloud peak? Lihat, sosok manusia. Sosok manusia bergegas ke awan kesusahan. Sama seperti para ahli True Demon Clan dan Singluo Heaven City yang mendekat dengan cepat sangat terkejut oleh tangan dao inten Ye Chen Feng, dan kaki mereka menjadi lunak. Tiba-tiba, mereka melihat sosok buram, seperti pedang dewa yang tak terkalahkan, menembus awan kesengsaraan yang dipenuhi dengan niat dao yang merusak. Boom, boom, boom. Setelah Ye Chen Feng bergegas ke awan kesusahan, dia segera melepaskan kekuatannya dan niat dao secara ekstrim. Dia terus menghancurkan hukuman surgawi yang melonjak dari segala arah, mempertajam tubuhnya, menyempurnakan niat daonya, dan membobol alam kaisar binatang tempur kelas dua. Potensi tubuhnya juga terus distimulasi oleh pengeboman yang intens. Dia dengan gila-gilaan menyatu dengan energi yang dilepaskan oleh roh dao, mengubah tubuhnya. Seiring waktu berlalu, Ye Chen Feng, yang terus menjalani baptisan hukuman surgawi, memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang niat dao. Sejumlah besar pola dao terukir di tubuhnya. Dao spirit dari Devil Sage Cold Knight juga sepenuhnya dilepaskan di bawah baptisan hukuman surgawi, sepenuhnya menyatu dengan tubuh Ye Chen Feng. Setelah menyatu dengan energi roh dao, tubuh Ye Chen Feng terbakar seperti oven. Kekuatan jiwanya yang menakutkan langsung menembus kemacetan yang saling silang dan masuk ke alam kaisar binatang tempur kelas dua. Kekuatannya telah sangat meningkat. Hukuman surgawi, hancurkan untukku. Setelah menerobos, raungan naga yang bisa menembus awan dan membelah bebatuan bergema. Ye Chen Feng, yang berdiri di kehampaan, melepaskan kekuatan mengerikan yang membombardir awan kesengsaraan yang bergulung. Itu merobek awan kesengsaraan yang mengerikan dalam satu gerakan, menghancurkan hukuman surgawi. Alam semesta, buka lapisan ruang pertama. Ye Chen Feng menuangkan kekuatan jiwanya yang mengepul ke alam semesta, menembus semua batasan di lapisan pertama ruang. Dengan pikiran, dia memasuki alam semesta. 818 Sungguh Energi Spiritual Yang Padat Setelah membuka semua batasan di lapisan pertama alam semesta, Ye Chen Feng menemukan bahwa energi spiritual di lapisan pertama alam semesta telah mencapai tingkat yang sangat padat. Di wilayah inti dari lapisan ruang pertama, energi spiritual di udara berada dalam keadaan cair. Setiap halai energi spiritual cair bernilai sebanyak pilroh. Alam semesta ini benar-benar layak menjadi peninggalan yang ditinggalkan oleh dewa atau iblis. Jika saya berkultivasi di ruang ini, kecepatan kultivasi saya mungkin 10 kali lebih cepat dari dunia luar. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyerap sejumlah besar energi spiritual cair ke dalam tubuhnya. Dia langsung merasakan semua sel di tubuhnya menjadi aktif. Dia merasa segar dan nyaman. Itu adalah tanaman merambat kuno. Tanaman merambat kuno diperlukan untuk menyempurnakan pil ultima T-Emperordao. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menutupi seluruh alam semesta, dia menemukan bahwa ada sejumlah besar benda spiritual langit dan bumi yang tumbuh di ruang yang baru dibuka. Di antara benda-benda spiritual langit dan bumi itu, ada dua pohon anggur berwarna coklat keabu-abuan yang melilit pohon kuno. Mereka berbentuk labu dan ditutupi rune kuno. Mereka menarik perhatian Ye Chen Feng. Kedua tanaman rambat coklat keabu-abuan ini adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil ultima T-Emperordao, tanaman merambat kuno. Selain tanaman merambat kuno, ada beberapa benda spiritual langit dan bumi kelas atas lainnya yang juga berharga. Namun, Ye Chen Feng tidak mengambilnya dan meninggalkannya untuk dimakan ikan roh. Dia menghilang. Kenapa Chen Feng tiba-tiba menghilang? Raja pembantaian, Fu Qing Shan, dan ikan roh melebarkan mata mereka saat mereka menyaksikan Ye Chen Feng menghilang secara misterius setelah kesengsaraan surgawi. Mereka semua tercengang. Saat mereka bertiga melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk merasakan keberadaan Ye Chen Feng, sosok buram tiba-tiba muncul. Ye Chen Feng telah meninggalkan alam semesta dan kembali ke langit. Chen Feng, kemana kamu pergi? Fu Qing Shan tidak tahu tentang keberadaan alam semesta dan bertanya dengan bingung. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang bagus untuk berkultivasi. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, jangan menolak kekuatan teleportasi. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengendalikan alam semesta dan melepaskan kekuatan teleportasi yang kuat, mengirim Fu Qing Shan, Raja Pembantaian, dan dua lainnya ke alam semesta. Sungguh energi spiritual yang kaya. Sungguh tempat yang indah. Cheng Feng, di mana ini? Fu Qing Shan menemukan bahwa ada sejumlah besar roh kicair mengambang di alam semesta, dan ramuan spiritual surga dan bumi yang subur tumbuh. Hatinya dalam kekacauan, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan memiliki harta spasial yang dapat menampung makhluk hidup. Ini adalah harta yang saya peroleh di alam abadi berkabut. Ye Chen Feng perlahan berbicara, mulai sekarang, kalian semua akan berkultivasi di sini. Kecepatan kultivasi kalian 10 kali lebih cepat dari dunia luar. Selain itu, kalian dapat dengan bebas mengambil harta duniawi yang tumbuh di sini. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Fu Qing Shan tertawa terbahak-bahak saat dia menyerap dua helai energi spiritual cair ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menjadi bersemangat dan berkata dengan gembira. Baiklah, semua orang berkultivasi di ruang baru ini. 21 hari kemudian, kami akan mencoba menyerang Mao Solem ke Kaisaran Singluo. Jika kami masih tidak dapat mendobrak pintu makam, kami akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke kota surgawi Singluo. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan tiga lainnya menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi di tingkat pertama alam semesta. Mereka menyerap energi spiritual cair dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Setelah melalui pembaptisan hukuman surga, tubuh Ye Chen Feng diukir dengan sejumlah besar pola reproduksi Tao. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami pola Tao ini dan menghaluskan pemahamannya sendiri tentang niat Tao. Hidup dan mati niat surga ke-6 Surga dan bumi niat surga ke-6 Lima elemen niat Tao surga ke-6 Pedang Tao niat surga ke-8 Ilusion Tao inten surga ke-6 Setelah lebih dari sepuluh hari pemahaman, lima niat Tao besar Ye Chen Feng semuanya telah disublimasikan ke tingkat berikutnya. Terutama niat pedang Tao yang telah mencapai tingkat ke-8. Dengan sublimasi niat pedang Tao, roh jiwa dan roh pedang Ye Chen Feng selangkah lebih dekat untuk melebur. Dia merasa bahwa tidak lama lagi roh jiwa dan roh pedangnya dapat menyatu dengan sempurna. Pada saat itu, kekuatan serangannya akan mencapai tingkat yang akan membuat orang gemetar ketakutan. Pada hari ketiga setelah Ye Chen Feng mensublimasikan lima niat Tao besarnya, ikan roh, yang telah memurnikan eliksir Tao besar dan mengonsumsi sejumlah besar tumbuhan roh surga dan bumi dan berada di ambang terobosan, juga merasakan surganya sendiri. Hukuman Hal ini menyebabkan Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain memindahkannya keluar dari alam semesta untuk menerima baptisan hukuman surga. Raksasa, Ye Chen Feng ini adalah monster, begitu pula ikan roh. Hukuman surganya sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada hukuman surga Cheng Feng. Melihat ikan roh bermandikan hukuman surga dan berjuang dengan sekuat tenaga, kepercayaan diri Fu Qing Xian terpukul. Dia tahu bahwa jika dia tidak ingin menjadi beban, dia harus berkultivasi dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, dia akan ditinggalkan oleh Ye Chen Feng dan ikan roh. Karena garis keturunan khusus ikan roh, hukuman surga yang dia tarik sangat menakutkan. Hukuman surga yang mengerikan menghancurkan segalanya dan membombardirnya sepanjang siang dan malam tanpa tanda-tanda meredah. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya berkeringat untuk ikan roh, garis keturunan misterius kedua dalam tubuh ikan roh terbangun. Itu berubah menjadi bayangan garis keturunan yang menakutkan yang mengguncang kehampaan. Itu bahkan lebih kuat dari Ye Chen Feng dan bahkan lebih menakutkan karena merobek hukuman surga. Gu, Bayangan yang Menakutkan Fu Qing Shan menelan ludah dan berkata, Chen Feng, dapatkah kamu mengetahui garis keturunan apa yang merupakan garis keturunan kedua dalam tubuh ikan roh? Aku tidak tahu, tapi ikan roh berulang kali menarik hukuman surga. Kemungkinan besar itu terkait dengan garis keturunan kedua di tubuhnya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata saat dia menyaksikan hukuman surgawi menghilang ke dunia, bayangan garis keturunan yang memberinya kejutan besar. Dia juga sangat penasaran dengan garis keturunan kedua di tubuh ikan roh. Dia ingin tahu garis keturunan seperti apa yang bisa melampaui garis darah iblis ilahinya. Setelah selamat dari hukuman surga, ikan roh berhasil menembus kerana kaisar binatang tempur level 2. Kekuatan fisiknya meningkat seiring dengan peningkatan wilayahnya, mencapai kekuatan 60 juta jin. Setelah menyempurnakan Grid Daupil, meskipun Raja Pembantaian tidak menembus kerana kaisar binatang tempur level 4, dia hanya selangkah lagi untuk menerobos. Baiklah, setelah masa kultivasi ini, kekuatan semua orang meningkat sedikit. Ayo coba serang pintu makam kekaisaran lagi. Ye Chen Feng memanggil Nine Dragon Jade Anulus dan menyarankan. Baiklah. Raja Pembantaian dan dua lainnya menganggup dan meningkatkan kekuatan mereka ke puncak, bersiap untuk melancarkan serangan fatal kapan saja. Setelah melahap sejumlah besar esens darah binatang surgawi, cacing penelan ruang terus berevolusi. Sekali lagi, itu merobek lubang besar di pembatasan pintu makam kekaisaran Singluo. Setelah itu, Ye Chen Feng dan tiga lainnya melepaskan serangan terkuat mereka di pintu makam hitam, ingin mendobraknya dengan paksa. Ledakan, ledakan, ledakan. Empat serangan kuat menyatu bersama dan langsung merobek ruang. Dengan kekuatan untuk membunuh, mereka membombardir pintu makam hitam, menyebabkan perubahan yang mengejutkan di langit dan bumi. Namun, hasil kali ini masih mengecewakan Ye Chen Feng. Pintu makam hitam yang tak tertembus dengan mudah memblokir serangan terkuat Ye Chen Feng dan tiga lainnya tanpa menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Dalam keputus asaan, Ye Chen Feng dan tiga lainnya hanya bisa menyerah. Setelah seharian memulihkan diri, Ye Chen Feng memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras dan memindahkan Ling Yu dan dua lainnya kembali ke cermin semesta. Kemudian, dia terbang keluar dari makam kekaisaran Singluo sendirian. Ketika dia menggunakan ingatannya untuk meninggalkan ruang terbatas dan kembali ke pegunungan yang rimbun, roh jiwanya yang kuat mendeteksi aura suku iblis sejati dan para ahli dari kota surga Singluo yang bersembunyi di kegelapan. Ye Chen Feng tidak pernah berbelas kasih kepada musuh-musuhnya. Dia menggunakan langkah pedang dan melesat melewatinya. Ketika dia berada lebih dari seribu meter jauhnya, para ahli suku setan sejati dan Singluo Heaven City yang bersembunyi dalam kegelapan dan ingin memberitahunya semuanya terbunuh oleh pola dao pedang yang sangat tajam. 819. Viu, akhirnya aku tiba di Black Queen Grassland. Benua Singluo jauh lebih besar dari yang dibayangkan Ye Chen Feng. Dia mengikuti peta dan terbang selama hampir 20 hari sebelum tiba di padang rumput yang tertutup rumput hitam yang menari-nari tertiup angin. Kota suci dari benua Singluo, kota surgawi Singluo, mengambang di tengah padang rumput Black Queen yang membentang sejauh mata memandang. Setelah tiba di Black Queen Grassland, Ye Chen Feng segera mengendalikan ilusion dao inten untuk mengubah penampilannya. Dia menekan kekuatannya ke tingkat raja binatang penentang kelas 1 dan berjalan ke kedalaman Black Queen Grassland. Saat dia berjalan, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ye Chen Feng menemukan bukit yang relatif terlindung di Black Queen Grassland untuk beristirahat. Dia dalam suasana hati yang baik saat berburu rusa dan memanggangnya. Segera, aroma daging yang menggiurkan melayang di langit malam yang gelap. Ye Chen Feng sangat berpengalaman dan telah meninggalkan banyak kotoran binatang surgawi yang kuat di sekitar bukit, sehingga binatang iblis yang mencari makan di malam hari tidak berani mendekat. Ye Chen Feng menggunakan belati tajam untuk memotong sepotong daging rusa panggang. Kemudian, dia bersandar pada batu yang keras dan minum anggur sambil memakan daging rusa. Dia terlihat sangat santai. Saat Ye Chen Feng menikmati momen damai yang langka ini, jiwanya yang kuat merasakan tiga aura luar biasa mendekatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Melalui api unggun yang menyala semakin terang, Ye Chen Feng melihat seorang pria dan dua wanita dengan kekuatan raja binatang penentang tingkat dua perlahan berjalan ke arahnya. Maaf mengganggumu, teman. Black Queen Grassland terlalu berbahaya di malam hari. Aku ingin tahu apakah kita bisa menginap di sini semalam. Seorang pria jangkung dan lurus dengan rambut hitam panjang dengan santai menutupi bahunya dan tombak hitam di punggungnya melirik Ye Chen Feng yang tampak biasa, yang sedang duduk di samping api unggun, makan daging dan minum anggur. Kemudian, dia mengungkapkan senyum ramah dan berkata, Itu benar. Duduk. Ye Chen Feng memandangi pria dengan tombak di punggungnya dan kemudian memandangi dua gadis muda dengan penampilan yang cukup bagus dan sosok yang anggun. Di bawah penerangan api unggun, wajah cantik mereka berseri-seri. Dia menganggup dan mengatakan ini. Terima kasih banyak. Pria dengan tombak di punggungnya menunjukkan senyum tipis. Kemudian, dia duduk di samping api unggun bersama dua wanita cantik itu. Aku tidak bisa menghabiskan rusa bunga ini. Jika kalian lapar, kalian bisa memakannya. Ye Chen Feng berkata dengan ringan. Haha, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Pria pengguna tombak memiliki kepribadian yang terus terang. Dia tertawa keras dan mengeluarkan belati. Dia memotong sepotong besar daging rusa berminyak dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak takut Ye Chen Feng akan meracuni mereka dan berkomplot melawan mereka. Namun, kedua wanita cantik itu tidak memakan daging rusa tersebut. Sebaliknya, mereka diam-diam menyesuaikan pernafasan mereka dan memulihkan kekuatan mereka dengan api unggun. Yang mulia juga bersiap untuk pergi ke kota surgawi Singluo untuk mendapatkan pengalaman, bukan? Pria pengguna tombak mengeluarkan sepanci anggur berkualitas dari tas kian kun miliknya. Dia mengangkat kepalanya dan meneguk ludah saat dia bertanya. Benar, aku menuju ke Singluo Sky City. Ye Chen Feng mengangguk. Haha, aku langsung menebaknya. Pria pemegang tombak itu mengundang dengan lugas. Aku ingin tahu apakah yang mulia tertarik untuk pergi ke Singluo Sky City bersama kami. Dengan cara ini, kita bisa menjaga satu sama lain saat melintasi Black Wolf Prairie. Tentu. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata. Kaka, mengapa kita ingin bekerja sama dengannya? Mendengar percakapan keduanya, seorang wanita muda bersetelan bela diri putih dengan wajah kemerahan membuka matanya sedikit. Dia memandang Ye Chen Feng, yang memiliki wajah biasa dan hanya raja binatang tingkat satu. Dia mentransmisikan suaranya dengan bingung. Miao Yu, Black Wolf Prairie lebih menakutkan dari yang kamu pikirkan. Tidak mudah untuk menyeberangi Black Wolf Prairie untuk mencapai Singluo Sky City. Namun, menurutku dia bukan orang jahat. Itu sebabnya aku ingin mengikatnya. Setelah semua, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Tria pengguna tombak mentransmisikan suaranya. Baiklah, kakak. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, jika orang ini dalam bahaya, aku tidak akan membantunya. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju putih itu menutup matanya lagi, mengatur napasnya agar pulih saat dia menunggu fajar. Tria yang memegang tombak memandangi wanita berpakaian putih yang memiliki standar tinggi, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sambil makan, dia terus mengobrol dengan Ye Chen Feng. Saat mereka mengobrol, Ye Chen Feng mengetahui tentang identitas mereka bertiga. Mereka berasal dari pavilion bintang jatuh yang terkenal, fraksi level 6. Pria yang memegang tombak bernama Xing Yuan Feng, wanita yang dingin dan sombong bernama Xing Miao Yu, dan wanita pendiam bernama Xing Man Yu. Sangat cepat, malam berlalu. Karena Ye Chen Feng menyebarkan kotoran binatang surgawi tingkat tinggi sebelumnya, mereka tidak bertemu dengan serangan atau bahaya apapun, dan melewati malam dengan damai. Ketika sinar pertama matahari pagi menyinari seluruh Black Wind Prairie, mereka berempat memadatkan sayap jiwa berwarna merah muda dan terbang menuju kedalaman Black Wind Prairie. Mayat, begitu banyak mayat. Saat mereka terbang, Ye Chen Feng menemukan banyak mayat manusia di Black Wind Prairie, dan semuanya memiliki karakteristik yang sama, daging dan darah mereka telah dimakan bersih oleh demonic beast. Mayat-mayat ini ditinggalkan oleh penguasa Black Wind Prairie, Black Wind Wolf. Meskipun satu Black Wind Wolf tidak menakutkan, rumor mengatakan bahwa ada jutaan dari mereka di Black Wind Prairie. Setelah dikepung, bahkan raja binatang penentang level 4 harus menghindari mereka. Sing Yuan Feng perlahan menjelaskan ketika dia melihat Ye Chen Feng terus-menerus mengalihkan pandangannya ke mayat-mayat yang berserakan di semak-semak. Jangan bilang kamu bahkan belum pernah mendengar tentang serigala angin hitam. Melihat Ye Chen Feng yang pendiam, mata Sing Miao Yu melebar, menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Memang, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Karena Ye Chen Feng tidak mempertimbangkan ancaman Black Wind Prairie, dia belum pernah mendengar tentang Black Wind Prairie, apalagi mendengar tentang Black Wind Wolf. Kamu, kamu, idiot. Kamu datang ke Black Wind Prairie untuk mati, kata Sing Miao Yu dengan lidah berbisa. Adapun Sing Man Yu yang membeku, dia melirik Ye Chen Feng tanpa sedikitpun emosi. Dia masih tidak mengatakan apa-apa. Miao Yu, jangan bicara omong kosong. Karena Broter Feng Chen berani datang ke Black Wind Prairie, dia secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan. Sing Yuan Feng memelototi Sing Miao Yu dan memperingatkan dengan keras. Ya, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Saya harap begitu. Sing Miao Yu melengkungkan bibirnya dan berbisik, kalau tidak, dengan beban, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mendengar bisikan Sing Miao Yu, Ye Chen Feng tidak marah. Dengan pandangan yang berbeda, toleransi Ye Chen Feng juga meningkat. Belum lagi, mereka bukan orang dari dunia yang sama. Karena ketidaknyamanan sebelumnya, keempatnya menjadi lebih diam. Terbang dan terbang, mata Ye Chen Feng memancarkan sinar cahaya saat dia melihat perbukitan dikejauhan dan sedikit mengernyit. Tunggu, aku merasakan bahaya di depan. Ye Chen Feng tiba-tiba berkata. Huh, bahaya, kenapa aku tidak merasakannya? Sing Miao Yu berkata dengan cara yang agak sulit diatur. Kakak, mari kita abaikan orang yang membosankan ini. Mengatakan demikian, kedua saudari cantik itu terus terbang menuju perbukitan dikejauhan. Sing Yuan Feng terbang ke sisi Ye Chen Feng dan dengan hati-hati bertanya, Saudara Feng Chen, apakah Anda benar-benar merasakan bahaya? Mungkin aku merasa salah. Ye Chen Feng tidak ingin terlalu banyak mengekspos dirinya dan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia berkata dengan ringan dan terus terbang bersama kedua saudara perempuan itu. Namun tidak lama setelah terbang, lolongan serigala yang menusuk telinga dan ganas tiba-tiba terdengar di perbukitan. Pada saat berikutnya, lebih dari seribu serigala angin hitam seukuran betis yang ditutupi bulu serigala tebal dan dengan sepasang sayap angin terbang keluar dari perbukitan. Melihat lebih dari seribu serigala angin hitam terbang dengan cepat, Xing Yuan Feng dan dua lainnya merinding di sekujur tubuh mereka, dan wajah mereka pucat pasi. 820. Serigala Angin Hitam, Lebih Dari Seribu Serigala Angin Hitam Melihat lolongan menakutkan dari serigala angin hitam semakin dekat dan dekat, Xing Miao Yu dan Xing Yu Feng sangat ketakutan hingga tubuh mereka bergetar, dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Cepat bersembunyi di kanopi pohon kuno itu, aku punya cara untuk mengintimidasi serigala angin hitam. Ye Chen Feng sengaja menyembunyikan kekuatannya, tidak menggunakan metode apapun untuk membunuh serigala angin hitam. Sebaliknya, dia menunjuk ke pohon kuno tidak jauh dari sana, setinggi beberapa puluh meter, dengan dedaunan lebat, dan berteriak keras. Bro Feng Chen, kamu benar-benar punya cara untuk mengintimidasi serigala angin hitam. Serigala angin hitam sangat cepat, dan jika mereka tertangkap oleh mereka, itu akan menjadi bencana. Xing Yuan Feng bertanya dengan panik. En, jika kamu percaya padaku, maka ikuti aku. Jika tidak, maka pikirkan cara untuk keluar. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak membuang kata-kata lagi, dan dengan kepakan cepat dari sayap jiwanya, dia terbang menuju pohon kuno yang tinggi dalam embusan angin. Saat dia mendekat, dia mengeluarkan sejumlah besar kotoran heavenly beast tingkat tinggi, menyebarkannya di sekitar pohon. Ayo pergi, ayo ikuti. Xing Yuan Feng mengertakan gigi dan berkata dengan keras. Alasan mengapa dia memilih untuk mempercayai Ye Chen Feng adalah karena dia mengingat peringatan Ye Chen Feng, dan merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Kakak, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia memiliki cara untuk mengintimidasi serigala angin hitam? Begitu kita terjebak di pohon kuno itu, kita pasti akan mati. Xing Miao Yu sama sekali tidak mempercayai Ye Chen Feng, dan dia berkata dengan serius. Miao Yu, apa menurutmu kita bertiga bisa menggunakan kecepatan kita untuk melarikan diri dari serigala angin hitam? Xing Yuan Feng memandang serigala angin hitam yang mendekat dan bertanya dengan keras. Ini, ini. Cukup omong kosong, kalian semua ikuti aku, ayo bertaruh. Saat dia mengatakan itu, Xing Yuan Feng membawa kedua gadis itu ke kanopi pohon kuno, wajah mereka pucat pasi karena ketakutan. Bro Feng Chen, apa yang kamu persiapkan untuk mengintimidasi serigala angin hitam? Xing Yuan Feng bertanya dengan gugup. Meskipun dia tidak punya pilihan selain mempercayai Ye Chen Feng, dia bahkan lebih jelas lagi bahwa begitu Ye Chen Feng gagal mengintimidasi serigala angin hitam, mereka pasti akan tercabik-cabik dan dimakan oleh kawanan serigala angin hitam yang buas. Apakah kamu melihat benda-benda berserakan di sekitar pohon kuno? Itu adalah hartaku untuk mengintimidasi serigala angin hitam. Ye Chen Feng menunjuk ketumpukan kotoran binatang surgawi yang tersebar di sekitar pohon kuno, ekspresinya tenang saat dia berkata, Se-asteris T, hartamu yang mengintimidasi serigala angin hitam adalah setumpuk se-asteris T. Melihat harta karun yang ditunjukkan Ye Chen Feng, Xing Yuan Feng dan yang lainnya merasa hati mereka jatuh ke dalam jurang. Mereka merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki saat mereka benar-benar jatuh dalam keputus asaan. Jika bukan karena fakta bahwa serigala angin hitam telah mengepung mereka dan kedua gadis itu tidak berani mengeluarkan suara, dia pasti sudah gila dan mencekik Ye Chen Feng sampai mati. Jangan khawatir, omong kosong itu cukup untuk mengintimidasi serigala angin hitam. Tunggu saja dengan sabar. Ye Chen Feng mengabaikan mata marah Xing Miao Yu dan Xing Man Yu dan perlahan berkata, Memang, seperti yang telah diprediksi oleh Ye Chen Feng, ribuan serigala angin hitam sangat ketakutan oleh bau kotoran binatang surgawi sehingga mereka tidak berani mendekat, hanya mengeluarkan lolongan ketakutan yang rendah. Ini, ini, saudara Feng Chen, kotoran apa yang kamu gunakan untuk menakuti serigala angin hitam? Xing Yuan Feng dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika mereka melihat bahwa pas serigala angin hitam yang menakutkan benar-benar seperti yang dikatakan Ye Chen Feng. Mereka terintimidasi oleh tumpukan kotoran dengan ukuran berbeda dan tidak berani mendekat. Itu adalah kotoran dari beberapa hewan surgawi tingkat tinggi. Ye Chen Feng menjelaskan. Jadi begitu, Xing Yuan Feng menghela nafas lega dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Aku bertanya-tanya mengapa kamu berani menyerbu Black Wind Prairie sendirian. Ternyata kamu membawa omong kosong ini bersamamu. Kamu Chen Feng. Kakak, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Kita masih dalam bahaya. Jika serigala angin hitam itu tidak pergi, mereka masih akan menyerang kita saat bau kotoran mereka menghilang. Xing Man Yu, yang bahkan lebih cantik dari Xing Miao Yu dan berkulit putih, angkat bicara. Jangan khawatir, aku masih punya banyak omong kosong. Aku tidak takut tidak bisa menakut-nakuti mereka, kata Ye Chen Feng ringan. Xing Miao Yu dan dua lainnya saling memandang dan terdiam. Waktu berlalu dari menit ke menit dalam siksaan yang ekstrim. Ye Chen Feng tenang dan tidak khawatir sama sekali. Namun, Xing Miao Yu dan dua lainnya memiliki perasaan waktu berlalu seperti bertahun-tahun, seolah-olah mereka mondar-mandir di tepi jurang. Tepat ketika Xing Miao Yu dan dua lainnya menemukan bahwa serigala angin hitam tidak berniat pergi, dua bayangan hitam tiba-tiba muncul di cakrawala. Awuwo. Merasakan kemunculan aura manusia yang tiba-tiba, serigala angin hitam yang ganas dan ganas melolong marah. Mereka tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan seperti gelombang kedua ahli manusia yang mendekati mereka tanpa izin. Seseorang, seseorang akan datang. Melihat gerombolan serigala angin hitam tiba-tiba mengamuk, Xing Miao Yu yang gelisah dan dua lainnya melihat melalui celah dedaunan yang subur dan melihat dua pria berpakaian hitam memegang senjata ilahi bergerak bebas di dalam gerombolan serigala angin hitam, dengan gila-gilaan membantai mereka. Mereka mengungkapkan ekspresi kejutan menyenangkan yang mendalam. Begitu kuat, keduanya sangat kuat. Mereka benar-benar ahli, serigala angin hitam yang menakutkan sebenarnya bukan ancaman bagi mereka. Kakak, kakak kedua, kita selamat. Mata Xing Miao Yu bersinar saat dia melihat dua pria berpakaian hitam yang memamerkan kekuatan mereka yang tak terkalahkan. Matanya tidak bisa membantu tetapi memancarkan tampilan pemujaan dan kegembiraan. Keberuntungan kita sangat bagus. Dengan kekuatan mereka, tidak akan lama lagi mereka bisa membunuh semua serigala angin hitam. Xing Yuan Feng menghela nafas panjang lega. Hatinya yang ditangguhkan akhirnya tenang. Yama Taktiks, orang-orang dari Dark Asura Hall. Seberapa kuat jiwa Ye Chen Feng. Ketika kedua pria berpakaian hitam itu membantai serigala angin hitam, dia merasa bahwa mereka benar-benar menggunakan taktik Yama. Matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak niat membunuh dingin. Kedua ahli Dark Asura Hall membunuh lebih cepat dan lebih cepat. Segera, lebih dari seribu serigala angin hitam dibantai oleh mereka berdua. Sejumlah besar mayat serigala yang rusak berserakan di tanah. Darah kental berkumpul menjadi aliran kecil yang perlahan mengalir di Black Wind Prairie. Kakak, ayo keluar dan berterima kasih kepada mereka. Berterima kasihlah pada mereka karena telah menyelamatkan hidup kita. Sing Miao Yu, yang selamat dari bencana, memandangi dua ahli Aula Asura kegelapan yang kekuatan tak terkalahkannya mengguncang langit dan berkata dengan penuh semangat. Dia memiliki niat untuk mengjilat mereka. Jangan keluar, aku khawatir mereka akan menyakitimu. Ye Chen Feng tahu bahwa Dark Asura Hall terkenal karena metode jahat mereka. Begitu mereka melihat wajah cantik dan tubuh anggun Sing Miao Yu dan Sing Man Yu, kemungkinan besar sesuatu akan terjadi. Menyakiti, Sing Miao Yu mengejek tanpa menahan diri, aku pikir kamu hanya iri dengan kekuatan mereka. Setidaknya mereka tidak sepertimu, menjelajahi dunia dengan beberapa tumpukan kotoran. Setelah mengatakan itu, Sing Miao Yu yang bangga melompat turun dari mahkota pohon kuno. Terima kasih, kalian berdua telah menyelamatkan hidup kami. Sing Miao Yu dengan ringan berdiri di atas tubuh besar serigala angin hitam dan memanggil dua ahli balai asura kegelapan yang akan pergi, dengan lembut berterima kasih kepada mereka. Sambil berterima kasih kepada mereka, Sing Yuan Feng dan Sing Man Yu juga melompat turun dari mahkota pohon kuno untuk berterima kasih kepada mereka. Mem. Melihat tubuh ramping kedua gadis itu, kulit mereka yang seperti susu, lekuk tubuh mereka yang sedikit gagah, dan wajah mereka yang cantik dan dingin, mata kedua ahli Dark Asura Hall itu langsung berbinar. Kalian berdua benar-benar ingin berterima kasih kepada kami. Seorang ahli Dark Asura Hall, yang pakaiannya ternoda oleh noda darah samar, memiliki wajah persegi, dan mata cekung ke pipinya, memberikan perasaan ganas. Dia memandangi tubuh seksi Sing Miao Yu dan gadis lainnya dengan tatapan membara dan bertanya dengan niat jahat. Pavilion Bintang Jatuhku memiliki pengaruh di Sing Luo Sky City. Ketika kita mencapai Sing Luo Sky City, para ahli pavilion Bintang Jatuhku pasti akan memberimu hadiah besar untuk berterima kasih atas kebaikan kalian berdua. Bertemu dengan tatapan membara dari keduanya, ekspresi Sing Yuan Feng berubah. Dia merasakan sedikit kegelisahan dan buru-buru berkata, tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Pakar Dark Asura Hall lainnya yang sedikit montok mengungkapkan sedikit senyum dingin dan berkata, saya pikir kedua gadis ini tidak buruk. Mereka sangat cocok dengan selera saya. Mengapa kita tidak menggunakannya sebagai hadiah? Setelah mengatakan itu, ahli Dark Asura Hall meledak dengan kekuatan jiwa yang kuat dan memadatkan tangan kekuatan jiwa untuk meraih kedua gadis yang pucat karena ketakutan. Terima kasih telah menonton!